Intro ... ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaunching program KSDAE mengajar di SMA Negeri 3 Fatule Ukebepaten Kopang. Gubernur NTT yang ikut dalam kegiatan ini berharap tidak hanya sekedar launching, tetapi kolaborasi menjaga ekosistem sumber daya alam. Launching program KSDAE mengajar di seluruh UPT Kedirektorat Jeneral KSDAE Indonesia ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur KSDAE Wiranto bersama Gubernur NTT Victor Buktilul Eskodat di SMA Negeri 3 Fatule Ukebepaten Kopang. Selain melaunching program KSDAE mengajar, Dirjen KSDAE, Gubernur NTT bersama siswa-siswi menanam anakan pohon di lokasi Arboretus Sekolah SMA Negeri 3 Fatule Ukebaten Kopang. Selanjutnya, rombongan langsung menuju ruang kelas 11 MIPA untuk melihat proses pembelajaran. Gubernur NTT Victor Buktilul Eskodat menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Dirjen KSDAE yang memilih NTT sebagai tuan rumah launching program KSDAE mengajar. Dirinya berharap agar apa yang telah dilakukan hari ini tidak hanya sebatas launching, namun komitmen untuk berkolaborasi menjaga ekosistem SDA bagi kehidupan manusia. Yang melakukan acara launching hari ini secara virtual, saya pikir ini terima kasih kepada Dirjen KSDAE yang memilih Nusra Tenggara Timur untuk melakukan setiap program yang sangat, menurut saya, sangat luar biasa untuk masa depan bangsa Indonesia, menurut saya. Dan karena itu Nusra Tenggara Timur tidak boleh terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalitas kita sudah lakukan ini lalu diperhenti. Banyak sekali kita terjebak di situ. Habis acara, selesai. Tadi konsistensi itu tadi, kayak satu, konsisten. Kita konsisten untuk terus-menerus menjalankan itu. Pak Kup saya laporkan 27 juta hektare kawasan konservasi itu dikelilingi oleh 6.474 desa. Ini yang menjadi sasaran kita Pak Arief tadi yang disampaikan ya. 6.474 desa, saya sampai hafal. Kata Pak Kup, menjadi kewajiban kita untuk turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan Pak Yos sudah membuktikan itu bisa. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dekra Nasda NTT Juli Sutris Noleskodat, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, dan sejumlah pejabat daerah dari lingkup pemerintah provinsi beserta Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Angus melaporkan.